Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda, karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Parti Keadilan Rakyat seperti memberi bayangan, parti itu berkemungkinan akan menukar calon yang bertanding di Parlimen Sungai Bulo selepas Barisan Nasional BN mengumumkan Khairi Jamaluddin sebagai calon di kawasan itu malam tadi. Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Rafi Ziramli dalam ciapan di Twitternya memaklumkan beliau akan mengadakan perbincangan dengan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datu Sri Anwar Ibrahim berkaitan hal berkenaan. Saya akan berbincang dengan Anwar Ibrahim mengenai maklum balas pengundi di Sungai Bulo mengenai calon Pakatan Harapan PKR setakat ini. Saya hargai semua pandangan. Keputusan akhir adalah keputusan beliau sebagai Presiden Parti katanya dalam ciapan hari ini. Barisan Nasional BN semalam mengumumkan penyandang kursi Parlimen Rembau itu sebagai calon Parlimen Sungai Bulo. Manakala Parti Keadilan Rakyat PKR pula sebelum ini mengumumkan pencalonan timbalan ketua penerangan satu parti itu Datu R. Ramanan. Selepas pengumuman Khairi Jamaluddin sebagai calon di Parlimen berkenaan terdapat pelbagai reaksi daripada pengguna media sosial yang menggesa Pakatan Harapan PH untuk menukar calon mereka. Sebelum ini, Sungai Bulo adalah kursi campuran yang disandang R. Sivarasa dari Parti Keadilan Rakyat PKR sejak tahun 2008. Pada pilihan raya umum ke-14 PRU-14 lalu, dalam persaingan di P-107 Sungai Bulo, Sivarasa meraih 43,631 undi menewaskan Nuridah dari PAS yang memperoleh 16,977 undi, E. Prakasrao mewakili Barisan Nasional BN 16,681 undi, dan Zainu Rizam Moharam daripada Parti Sosialis Malaysia PSM 642 undi. Secara tradisi, kursi Sungai Bulo ditandingi oleh MIC namun parti itu kalah kepada Parti Keadilan Rakyat PKR tiga penggal berturut-turut. Jumlah pengundi yang keluar mengundi pada pilihan raya umum ke-14 PRU-14 adalah sebanyak 82.32 ratus yang mewakili seramai 12.229.514 orang daripada 14.940.624 pengundi yang berdaftar. Terima kasih telah menonton!